Intro Uji Tuhan, saya sahabat kita semua, shalom Saat ini kembali lagi dalam renungan haria Mari kita kembali mempersiapkan hati kita di dalam uji Tuhan Saat ini kita mau menaikkan ujian kepada Tuhan Kita katakan, Bapak engkau baik Bapak engkau baik Bapak engkau baik Kau selalu baik Kepadaku Bapak ku cinta kau Aku memuji-Mu Aku menyembah-Mu Ku nyanyi haleluya Bapak ku cintakan Uji Tuhan, saat ini kembali kita mau merudukan firman Tuhan Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat pertama sampai ayat yang ke-22 Saya akan membacakan bagi kita semua Dan matilah Samuel Seluruh orang Israel berkumpul Meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Ramah Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang burun Paran Daud, Nabal, dan Abigail Ketika itu ada seorang laki-laki di Maun yang mempunyai perusahaan di Karmel Orang itu sangat kaya Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail Perempuan itu bijak dan cantik Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya Ia seorang keturunan kalem Ketika didengar Daud di padang burun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya Maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata Pergilah ke Karmel dan temui lah Nabal Tanyakanlah keselamatan atas namaku dan sampaikanlah salah itu kepadanya Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba Ada pun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu Dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel Tanyakanlah kepada orang-orangmu Mereka tentu akan memberitahukan kepadamu Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-mbamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu Ketika orang-orang Daud sampai ke sana berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud Tepat seperti yang dikatakan kepada mereka Kemudian mereka menantik Tetapi Nabal menjawab Anak buah Daud Katanya siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya Masakah aku mengambil rotiku, air minumku dan hewan bantai Yang ku bantai bagi orang-orang kembuntinganku Untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang Dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya Tepat seperti yang dikatakan kepada mereka Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya Kamu masing-masing sandanglah pedang Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya Daud sendiri pun menyandang pedangnya Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud Sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang Tetapi kepada Abigail istri Nabal Telah diberitahukan oleh salah seorang Bujangnya katanya Ketahuilah Daud menyuruh orang dari Padanggurun Untuk memberi salam kepada Tuhan kita Tetapi ia memaki-maki mereka Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami Mereka tidak mengganggu kami Dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami Lalu-lalu di dekat mereka Ketika kami ada di ladang Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam Selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus keperbuan Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan Dan kepada seisi rumahnya Dan ia seorang yang berusilah Sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti Dua buyung anggur Lima domba yang telah diolah Lima sukat Berti gandung Dan seratus buah kue bisnis Dan dua ratus kue arah Dimuatnya lah semuanya ke atas keledai Lalu berkatalah kepada bujang-bujangnya Berjalanlah mendahuli aku Aku segera menyusul kamu Tetapi nabal somenya tidaklah diberitahukannya Ketika perempuan itu dengan menunggang keledai Turun dengan terlindung oleh gunung Tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya Dan perempuan itu bertemu dengan mereka Dan Daud tadinya telah berkata Sia-sia lah aku melindungi segala kepunyaan orang ini Di padang gurun Sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaan Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan Beginilah kiranya Allah menghukum Daud Bahkan lebih lagi daripada itu Jika aku tinggalkan hidup sampai pagi Seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya Puji Tuhan sidang jemaah Tuhan Saat ini saya mau membagikan tema bagi kita semua Sikap Abigail yang bijak Sekali lagi Sikap Abigail yang bijak Sidang jemaah Tuhan Tadi kita sudah panjang lebar membacakan Satu Samuel pasal 25 ayat pertama sampai ayat yang ke-22 Berbicara tentang bagaimana Sikap Abigail sebagai istri nabal yang bijaksana Sidang jemaah Tuhan Kita tahu Daud telah melindungi gembala-gembala nabal Dan tadi firman Tuhan katakan nabal adalah seorang yang kaya Dan dia mempunyai perusahaan yang sangat besar Sedang jemaah Tuhan Sedang jemaah Tuhan Tetapi nabal ini memiliki sikap yang kasar Namun istrinya Abigail adalah seorang yang bijaksana dan cantik parasnya Sedang jemaah Tuhan berbanding terbalik sikapnya dengan suaminya yaitu nabal Sedang jemaah yang dikasih oleh Tuhan Kita tahu Di ayat yang ke-7 tadi sudah kita baca Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba Ada pun gembala-gembalamu Yang ada dengan kami Tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka Selama mereka ada di karmel Sedang jemaah Tuhan Ini adalah pernyataan Daud Selama Daud berada di karmel Dia menjaga gembala-gembala nabal dengan baik Dan sesuatu pun tidak ada yang hilang dan tidak ada yang mereka ambil Dan mereka menjaga siang malam seperti tentara Dan mereka melindunginya dengan baik Tetapi sedang jemaah Tuhan Daud ingin nabal memiliki hati supaya Mau membantunya Mau membayar Karena apa? Karena dia sudah bekerja dan menjaga gembala-gembala nabal Akan tetapi Ketika Daud menyuruh suruhannya Untuk menyampaikan sesuatu kepada nabal Nabal berkata Di ayat yang ke-10 Tetapi nabal menjawab Anak buah Daud itu Ketanya Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari Tuhan Nabal memiliki sikap yang negatif terhadap Daud Daud-daud sudah sangat baik Menjaga gembala-gembalanya di karmel Melindungi siang malam Seperti tentara Melindungi gembala-gembala nabal dengan baik Akan tetapi nabal memiliki sikap yang tidak baik Ketika suruhan Daud datang kepada nabal Nabal mengatakan Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Nabal memiliki Respon yang negatif Dikatakan Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari Tuhan Nabal berpikir bahwa Daud lari dari Tuhan Akan tetapi selama Daud berada di karmel Dia menjaga gembala-gembala nabal dengan sangat baik Akan tetapi walaupun nabal memiliki sikap yang tidak baik Tetapi dia memiliki istri yang bijaksana Mari kita membaca di ayat yang ke-14 Tetapi kepada Abigail istri nabal Telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya Katanya ketahuilah Daud menyuruh orang dari Padanggurut untuk memberi salam kepada Tuhan kita Tetapi ia memaki-maki mereka Dikatakan salah satu bujangnya berkata kepada Abigail Dikatakan Daud mau datang Dikatakan Daud mau datang dan mau memberikan salam kepada nabal Tetapi nabal memiliki respon yang tidak baik Oleh karena itu bagaimana respon dari Abigail istri nabal Sedang jemaat Tuhan kita membaca ayat yang ke-18 Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti Dua buyung anggur, lima domba yang telah diolah Lima sukat berti gandung, seratus buah kue bisnis Dan dua ratus kue arah dibuatnya lah semuanya ke atas keledai Sedang jemaat Tuhan Abigail memiliki sikap yang bijaksana Dia tahu suaminya adalah memiliki karakter yang kasar Tetapi ketika dia mendengar bahwa Daud akan datang Dan akan memberikan salam kepada nabal Abigail memiliki sikap yang bijaksana Dia menyediakan 200 roti Dan kemudian dua buyung anggur Dan sangat banyak persiapan-persiapan dia untuk menyambut Daud Dia memiliki sikap yang bijaksana Dia tahu Daud sangat capek dan sudah berleliletak Maaf Sudah sangat bertanggung jawab Untuk melakukan tugasnya selama berada di Karmel Dia menjaga gembala-gembala nabal dengan baik Oleh karena itu Abigail memiliki sikap yang sangat bijaksana Dia tahu bahwa Daud sudah bertanggung jawab Sudah menjaga gembala-gembalanya dengan baik Oleh karena itu dia juga harus membalasnya Dia harus memberikan sesuatu kepada Daud Oleh karena itu dikatakan Abigail menyediakan dua buyung anggur Lima domba yang telah diolah Sangat bijaksana Sikap yang dimiliki oleh Abigail Walaupun suaminya sangat kasar kelakuannya terhadap Daud Tetapi dia memiliki sikap yang bijaksana Dia tahu Daud sangat letih Dia tahu Daud sudah bertanggung jawab Menjaga gembala-gembalanya Oleh karena itu dia ingin membalasnya Sehingga dia mempersembahkan yang baik kepada Daud Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan Bagaimana dengan kita ketika kita sudah dibantu oleh orang Apakah kita menganggap mereka rendah Kita sebagai orang yang percaya Pasti kita ingin membalasnya Karena apa? Dia sudah membantu kita Demikian juga dengan Abigail Mari kita memiliki sikap seperti Abigail yang sangat bijaksana Sudah cantik para senyap Bijaksana lagi sikapnya Sungguh sempurna Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan Semoga firman Tuhan ini menjadi remah bagi kehidupan kita Mari kita memiliki sikap bijaksana Seperti Abigail Yang mau membalaskan kebaikan Kepada orang lain Karena dia sudah mengalami Sudah mendapatkan bantuan dari Daud Dan dia mau membalasnya Oleh karena itu demikian firman Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Bapak yang baik Bapak dalam surga Kami sudah mendengarkan firman Tuhan Menterikan firmanmu di dalam hati kami Dan ajar kami untuk melakukannya Dan ajar kami untuk kami boleh memiliki sikap yang bijaksana Seperti Abigail Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Haleluya Amen Amen Tuhan Yesus memberkati Aku memujimu Aku menyembahmu Aku menyanyi Haleluya Bapak ku cintakan Aku menyanyi Bapak ku cintakan Bapak ku cintakan Bapak ku cintakan Kami sudah mencari Tuhan Yesus Terima kasih.